Terima kasih telah menonton Sebelum tertangkap di daerah Lubuk Besar, Sultan Narapidana yang kabur dari lapas kelas 2 Tua Tunu Pangkal Pinang sempat mendatangi rumah mantan istri Setelah itu ia melarikan diri ke Lubuk Besar dan menginap di pondok kebun warga yang merupakan areal kebun kelapa sawit Kasat reskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Adiputra mengungkapkan hal itu saat memaparkan kronologis pengejaran terhadap Sultan yang kabur dari lapas Tua Tunu Tim pertama berkomunikasi dengan pihak reskrim Polrest Bangka Tengah untuk melakukan pengejaran Sedangkan tim kedua ini langsung mendatangi tempat di mana Napi ini pertama kali kabur juga sempat singgah ke rumah mantan istrinya Pihaknya kemudian mendapat bukti petunjuk yang kuat bahwa ternyata Napi ini larinya ke Lubuk menggunakan motor dari rumah mantan istrinya itu Mendapatkan bukti petunjuk yang kuat, tim gabungan pun langsung menuju ke perkebunan sawit yang diduga menjadi tempat persembunyian sultan Kondisi malam hari tanpa ada penerangan di kebun sawit sempat menyulitkan tim gabungan dalam melakukan penangkapan Tim gabungan bergerak ke perkebunan sawit yang jaraknya dari jalan menuju pondok kebun sawit sekitar 2 km dengan berjalan kaki Tim gabungan juga tidak menggunakan kendaraan dan tidak juga menggunakan lampu sentar sebagai penerang dan hanya sinar bulat sebagai petunjuk jalan Karena dikhawatirkan, Napi tersebut curiga dan melarikan diri bila melihat cahaya sentar atau kendaraan Sejumlah pondok ditelusuri tim gabungan dan dicek satu persatu hingga akhirnya menemukan tempat persembunyian sultan Narapidana itu akhirnya ditangkap sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari Tim akhirnya menemukan pelaku di dalam satu pondok kebun sawit Dan saat dilakukan penangkapan, pelaku sedang tertidur dan dalam keadaan siap-siaga menggunakan satu buah parang dan gunti Kini sultan sudah kembali berada di lapas tua tunu guna melanjutkan masa hukuman yang harus dijalaninya Diberitakan sebelumnya, seorang narapidana lembaga pemasyarakatan atau lapas tua tunu bernama sultan Dikabarkan kabur dari penjara pada Sabtu 4 Maret 2023 dini hari Pria berusia 24 tahun asal lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah itu kabur dengan cara membobol atap dapur Berdasarkan informasi, sultan masih menyisakan masa tahanan di penjara 2 tahun 8 bulan dan 4 hari Kepala lapas kelas 2A tua tunu Pangkal Pinang, Badarudin, membenarkan adanya warga binaannya yang kabur berdasarkan rekaman CCTV Badarudin mengungkapkan warga binaan yang kabur ini memanjat melalui tembok dekat area kantor gedung 1 untuk dapat keluar lapas Hal ini didasari dari bekas jejak tangan dan kaki serta bercak darah di tembok Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton!